Pemasangan patok tanah yang dilakukan pemerintah daerah di beberapa titik lokasi perkantoran Padang Kempas menuai polemik. Warga mengancam Pemda Kaur menempu jalur hukum. Salah satu perwakilan dari warga dan sekaligus anggota DPRD Kaur, Merza, mengatakan pemasangan patok yang dilakukan Pemda Kaur sudah menyalahi prosedur. Hal ini dikarenakan pihak Pemda Kaur belum ada menunjukkan bukti atas hak kepemilikan tanah tersebut. Pemasangan patok tersebut juga harus disertaikan tulisan bukti nomor surat kepemilikan tanah pemerintah. Apabila pihak pemerintah daerah tidak mencabut patok yang dipasang tersebut, pihaknya menawarkan kepada pemerintah daerah untuk sama-sama menempu jalur hukum. Pemasangan itu ada di lahannya masyarakat yang jelas-jelas sudah pasti mempunyai alas hak atas tanah yang bisa diperpanggungi lakukan secara kepemilikan. Dan harapan saya kepada pemerintah daerah agar kiranya dalam waktu dekat ini untuk mencobot pemasangan patok yang ada di tengah-tengah lahan masyarakat itu. Menurut data yang diperoleh dari warga, luas lahan milik pemerintah di kawasan perkantoran Padang Kempas mencapai 108 hektare, padahal sebelumnya mencapai seluas 125 hektare. Kontributor TVRI Bengkulu berusaha untuk mengkonfirmasi perihal pemasangan patok tanah Pemda Kaur ke sekretaris daerah Kaur. Namun hingga berita ini ditayangkan, Sekda Kaur belum bisa memberikan keterangan. Dari Kabupaten Kaur, Yanda Gustiarsya, TVRI Bengkulu melaporkan.